Oke, baca Al-Quran juga nggak nih? Silahkan diatur. Gimana? Azam ya? Pak Azam ya? Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammada rasulullah. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Hingga sampai hari ini kita masih diberi kesehatan, nikmat iman, dan nikmat islam. Alhamdulillah. Dan pastinya nikmat belajar ya, teman-teman semua. Alhamdulillah. Salawat berilang salam kita hadiahkan kepada Nabi Besar Muhammad. Salam Allah alaihi wassalam. Salam Allah alaihi wassalam. Para sahabatnya, keluarga, dan insya Allah para pengikutnya. Amin. Marilah kita memulai acara ini dengan mengucapkan bersama-sama basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita dengarkan Pak Azam untuk membacakan Al-Quran agar keberkahan kegiatan hari ini dirahmati Allah. Pada Pak Azam, silahkan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Azam. Semoga bagi yang membaca dan yang mendengarkannya mendapat keberkahannya. Baik, teman-teman semua, rekan-rekan guru dan fasilitator sekalian. Sedikit perkenalan kali ya terkait acara ini. Ini sebenarnya acara dan konsepnya dadakan ya. Mungkin teman-teman dan khususnya Bunda Ulan mengumpulkan berbagai ide yang ternyata kita sepakat. mulai dari kelas kurikulum yang ada itu kita membuat sebuah komunitas yang kemarin namanya juga baru dibentuk. Mungkin buat rame-rame aja ya biar terlihatnya nggak serius dan lebih santai ya. Jadi kegiatan ini ide bersama dari teman-teman khususnya dukungan dan moral dari support dari Bunda Ulan. Kita membuat sebuah acara yang diberi namanya di sini CASAN ya. Ini santai. CASAN ini mungkin ide namanya dari Pak Azam kemarin yang disepakatin ya. Kemudian komunitas guru belajar asik biar teman-teman di sini semua belajarnya sambil belajar, sambil mengajar. Siapa tahu dari proses diskusi atau dialog acara kali ini bisa ada ide-ide di penerapannya nanti di dalam lingkup. Untuk perdana ya di sini pertama ini yang berani untuk mencoba tampil itu setelah meskipun sebelumnya ada hasil undian ya. Yang maju pertama itu Pak Raha ya. Nah di sini nama panjangnya Rahadian ya. Dengan tema bagaimana pendidikan kita selesai pandemi. Sekarang-sekarang mungkin di grup, beberapa grup ya, sudah di-share terkait bahan materinya. Jadi mungkin kita di sini karena konsepnya berdiskusi, dialog, atau bercakap santai teman-teman, nanti di pertengahan ataupun nanti pas setelah penyampaian materi dari Pak Raha, silakan ada yang mau bertanya. Tidak hanya bertanya ya, mungkin juga teman-teman mau bertanya atau mau mengeluarkan pendapatnya, atau berbeda pendapatnya dengan pemateri Pak Raha kali ini, ataupun memberikan ide-ide gagasannya, kita mungkin untuk awal diberi kebebasan untuk itu. Karena siapa tahu dari situ banyak ide-ide baru terkait dengan pendidikan, pembelajaran, dan mungkin secara konsep literasi ilmuwan dan lainnya bisa membuat hasanah pengetahuan baru. Nah, sebelum keparah saya sedikit, kita mau membuat sebuah pengantar ya. Ini ada di bagus, ini juga sempat dibahas di kompas.com ya, terkait. Ada tiga fase zona yang kita hadapi ketika kita memposisikan diri di era COVID-19 ini. Ini kalau nggak salah, ini psikolog yang menafsirkannya. Jadi zona pertama itu zona ketakutan, kemudian zona belajar, dan zona bertumbuh. Mungkin di minggu-minggu pertama atau di hari-hari pertama kita menghadapi COVID-19 ini, semua sama mungkin ya, dari level anak kecil, dewasa, dan orang tua, itu kita masih berada di zona ketakutan. Di sana kita banyak berita-berita negatif terkait penyebaran, kemudian sering menguluh, kemudian sering bisa saja kaget dan takut dan marah ketika menghadapi COVID-19 ini. Nah, ketika kita sudah keluar dari zona itu, kita masuk bagi teman-teman yang sudah keluar dari zona itu, kemudian masuk ke tahapan zona belajar selanjutnya. Di mana kita sudah, ini mungkin sudah dua bulan lebih ya, kita sudah mulai menerima kenyataan bahwasannya virus atau COVID-19 ini memang sebuah ujian, kecobaan, dan kita mulai menyadari itu dan bertindak untuk melakukan hal-hal yang positif. Termasuk mensiasati metode pembelajaran, e-learning, kemudian dengan melalui media-media teknologi atau yang berkaitan dengan internet. Kemudian setelah level itu lewat, psikolog ini membahas terkait dengan level ketiga, yaitu zona bertumbuh. Nah, di sini zona kreatifitas, zona pengontrolan emosi yang ketika kita sudah terbiasa menghadapi COVID-19, itu ada saja muncul. Banyak, tidak banyak yang dari situ memunculkan ide-ide terkait posisi dan kenyataan dan kerja-kerja yang akan dihadapinya untuk ke depannya. Nah, mungkin terkait komunitas ini ya bisa dikategorikan sebagai apa ya, upaya untuk berada di level zona bertumbuh. Di mana teman-teman di sini, khususnya yang ada di kelas kurikulum dan nanti teman-teman sekolah alam yang lainnya juga bisa menambahkan, teman-teman di sini mencoba untuk mempraktekkan kreatifitas positif. Selain kita belajar di kelas dan mengajar para murid, kita juga mencoba untuk mencari sumber-sumber belajar dalam konteks yang lain. Bahwasannya termasuk ya di sini. Ini kan tidak terikat kurikulum, tidak mesti terikat sekolah, tapi tidaknya ada niatan untuk mengembangkan diri, ada niatan untuk mencari sumber belajar lainnya selain di sekolah, kurikulum, dan media pembelajaran lainnya. Makanya kalau menarik dalam satu buku pendidikan itu terkait komunitas ini. Jadi ada buku yang berjudul Desk Pulling Society, penulisnya itu Ivan Illich. Mungkin kalau teman-teman yang belajar teori pendidikan itu pemikirannya itu untuk beberapa hal itu dipakai. Tentang opportunity web, jadi tentang jaringan kesempatan. Jadi teman Ivan Illich ini, pemikir pendidikan ini, mengkonsep sebuah gagasan bahwasannya Desk Pulling. Artinya sekolah itu tidak satu-satunya jalan untuk kita tempat untuk belajar atau mengajar. Jadi jaringan kesempatan yang lain atau dia sebut sebagai opportunity web, itu justru pencarian sumber belajar yang efektif juga selain kita mendapat pembelajaran di sekolah. Nah ini yang coba dari, ya mungkin ide bersama dari Ibu Bunda Wulan dan teman-teman di kelas kurikulum untuk mencoba. Kita, khususnya guru ya, tidak semerta belajar hanya di lingkup sekolah atau jaringan di sekolah saja. Di tempat-tempat yang lain kita bisa belajar. Yang nantinya siapa tahu menjadi ide atau hasanah pengetahuannya untuk sebagai bahan kita materi ketika kita belajar di kelas. Ini yang disebut dengan istilah opportunity web. Mungkin itu juga yang sudah dibentuk ya di jaringan sekolah alam Nusantara ya itu termasuk sumber belajar yang efektif juga itu bahwasannya jaringan kesempatan itu ada di mana-mana. Oke, selanjutnya sepertinya Pak Raha sudah siap nih ya untuk memaparkan gagasan dia terkait pendidikan di era pandemik COVID-19 ini. Teman-teman yang lain silakan nanti sistemnya begitu ada yang mau bertanya atau berpendapat fleksibel saja. Jadi kita bebas kapan waktu dan saatnya untuk teman-teman mengeluarkan pendapat dan seterusnya. Nah di sini Pak Raha sudah menyebarkan ininya ya slide-nya terkait pandemik dia lebih fokus dan menghadapi terkait peran digitalisasi pendidikan, kemudian perubahan dan perpindahan metode ajar yang pada Pak Raha mungkin langsung saja ya Pak Raha ya bisa dipresentasikan ke teman-teman dan ke Bunda Bulan dan rekan-rekan pasti lainnya untuk bisa sambil berjalan nanti dialog ini berjalan ya. Oke Pak Raha, kepada Pak Raha dipersilakan. Terima kasih Pak Dika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita ucapan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita. Sehingga kita bisa melakukan acara diskusi kita ini. Kemudian salawat serta salam semoga tercurahkan kepada jenjinan kita bagi hendak Nabi Muhammad s.a.w. Allah masya'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah masya'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati, Alhamdulillah saya kebagian yang pertama dalam pembukaan diskusi kita ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir juga, untuk bisa berpartisipasi, ikut bareng-bareng berdiskusi. Ini pastinya temanya adalah diskusi ya. Kalau di sini saya memposisikan sebagai seorang pemateri, rasa-rasanya waduh jauh banget. Kalau pemateri itu sudah harus ahli banget. Jauh dari mana? Apa? Jauh dari mana? Ini suaranya kenal ya. Bukanya kita di sini diskusi aja ya. Kita tukar pikiran, ya kalau emang ada yang nggak sempat dapat ya silahkan. Oke, langsung aja mungkin ya. Di sini saya mau share link dulu. Di sini bisa di... Oke. Screen. Di situ ada di chat ya, ada link buat ngakses artikel ya. Nanti bisa dibaca mungkin sambil saya presentasi. Oke, langsung aja ya. Screen. Bentar. Oke. Oke. Langsung aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Di sini temanya kita berbicara tentang pendidikan kita setelah pandemi. Oke, kita mulai dengan pertanyaan dulu nih. Pertanyaannya, yang pertama, seperti apa pendidikan kita setelah pandemi? Kayak gimana sih nanti kita setelah pandemi ini, pendidikannya bakal kayak gimana? Kemudian yang kedua, apakah akan kembali seperti normal? Biasa-biasa aja. Dan yang ketiga, apakah kita jadi sadar elemen baru yang ditambahkan dan menjadi standar mutlak dalam pelaksanaan pendidikan kita? Itu ya, mungkin. Kita mulai dengan tiga pertanyaan ini. Oke, kemudian kita lanjut. Di sini saya ngambil beberapa sudut pandang mungkin ya. Sudut pandang. Pertama, di sini saya ngambil dari pikiran rakyat. Yang dinyatakan oleh Rifa Anggiana, dari Serikat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama. Di sini dia menyatakan pendidikan saat ini tidak bisa lepas dari revolusi industri 4.0. Yang berkembang di berbagai negara. Untuk itu pendidikan dalam jaringan, online, seharusnya bisa diteruskan sebagai pelengkap setelah pandemi COVID-19. Oke, di sini berarti dengan harapan pendidikan yang dilaksanakan secara online ini bisa dilanjutkan seterusnya ya. Oke, kemudian di sini ada sudut pandang lain. Di sini oleh Amri Mujihastuti. Di sini ditulis dalam Kompas Yana. Kebetulan beliau ini seorang pendidik ya. Tapi di sini saya melihatnya dia menulis sebagai dari perspektif seorang orang tua ya. Yang anaknya melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Setelah wabah berakhir akan ada sebagian anak yang tertinggal. Pengalaman belajar di sekolah terenggut dan masa-masa sekolah bagi sebagian anak terpotong dan dipersingkat. Dengan status lulus seketika. Oke, di sini lulus seketika ya yang biasanya anak itu lulus dengan harus ujian, lulus dengan UN, kemudian ada seremonial setelah itu gitu. Tapi di sini semua itu enggak ada dan mereka langsung mendapatkan predikat lulus. Oke, menyedihkan dan meninggalkan pekerjaan rumah yang perlu menjadi perhatian. Satu hal yang pasti bahwa semangat dan rindu pergi ke sekolah bisa menjadi awal yang baik bagi masa depan pendidikan di sekolah. Partisipasi kehadiran anak akan meningkat setelah mereka merasakan hampanya pembelajaran jarak jauh dalam waktu yang cukup lama. Oke, tapi di sini juga menjadi sebuah harapan ya setelah pandemi di mana anak-anak sibuk dengan pembelajaran jarak jauhnya dan mereka tidak melaksanakan aktivitas mereka seperti biasa. Tapi di situ juga ada kerinduan mungkin untuk melaksanakan sekolah dan kegiatan sebagaimana mestinya gitu. Ada kerinduan tersendiri dan mungkin itu akan menjadi faktor di mana mereka akan mensyukuri. Oh, ternyata sekolah itu senang ya daripada dibandingin dengan kegiatan kita yang belajar di rumah gitu. Ada faktor kerinduan di mana mereka akan mensyukuri mungkin di situ faktor baik. Oke, kemudian di sini ada sebuah artikel di mana diterbitkan oleh majalah Tempo pada tanggal 2 Mei 2020. Tidak terlalu lama ya, jadi masih fresh lah istilahnya artikelnya. Di sini pendidikan setelah pandemi. Dan ini yang saya ambil gitu sebagai referensi. Dan untuk kalau kita berbicara tentang pendidikan setelah pandemi, saya rasa itu akan sangat-sangat luas sekali ya. Akan banyak faktor yang harus kita bahas, akan banyak waktu yang kita butuhkan, akan banyak materi yang kita butuhkan buat membahas pendidikan setelah pandemi ini. Makanya saya coba buat batasi saja pembicaraan kita materi ini dengan artikel yang ditulis oleh Robertus Robet ini. Beliau adalah seorang sosiolog dari Universitas Negeri Jakarta. Dan untuk linknya tadi sudah saya share di chat ya, mungkin bisa diakses untuk dibaca terlebih dahulu. Oke, bisa dibaca mungkin sembari saya menyampaikan. Jadi karena saya membaca lebih dulu dan saya menyampaikannya ini sangat subjektif sekali sebenarnya. Dan nanti mungkin bisa kalau ada yang tidak sesuai atau bisa kita diskusikan nanti. Oke, langsung saja. Selain selanjutnya. Nah, ini untuk link artikelnya. Oke. Di sini saya membagi kepada tiga pikiran dasar ya dari apa yang saya pahami terhadap artikel tersebut. Pertama adalah peran teknologi tersebut. Kemudian perpindahan metode ajar. Dan yang ketiga adalah hakikat pembelajaran. Oke, langsung kita pindah. Di sini kita peran digitalisasi dalam pendidikan selama masa pandemi. Oke, langsung saya kutip dari satu paragraf di sini. Dia langsung menyatakan bahwa teknologi dan digitalisasi mengambil alih dan menjadi sarana pembelajaran utama yang menghubungkan guru, siswa, dan orang tua. Pandemi telah memaksa perubahan dalam modus pendidikan. Ia mempercepat pelapukan metode belajar lama yang mengandalkan ruang kelas dan kehadiran guru di depan siswa. Oke. Di sini sangat tegas sekali ya. Di mana teknologi menjadi sarana utama gitu. Di mana memang yang biasanya keseharian kita belajar di kelas gitu. Tapi ini berubah drastis dengan adanya pandemi. Teknologi benar-benar mengambil alih semua kegiatan pembelajaran kita gitu. Kita menggunakan dengan Zoom, Skype, Youtube, Whatsapp, bahkan SMS mungkin di pelosok yang di mana jaringan internet itu mungkin susah gitu. Terus aplikasi digital lainnya kayak ruang guru, mungkin masih banyak lagi aplikasi lainnya. Dan bahkan program televisi sendiri ada program-program tersendiri yang menjadi materi ajar gitu. Oke. Kita pindah. Nah. Tapi setelah pengambil alihan oleh digitalisasi tersebut, timbul banyak masalah. Ternyata tidak serta-merta jalan begitu saja Adam Ayem. Nah. Oke. Langsung di situ ada dikutip juga salah satu masalah terbesar yang dikuak oleh pandemi, yang juga disinggung oleh WEF. WEF itu adalah World Economic Forum. adalah lebarnya kesenjangan digital di kalangan siswa. Kebutuhan akan digitalisasi berhadapan dengan kenyataan lebarnya ketak setaraan ekonomi dan sosial di kalangan keluarga-keluarga siswa. Ketak setaraan sosial ekonomi berimplikasi pada perbedaan yang tajam dalam akses terhadap teknologi komunikasi dan informasi. Oke. Bahkan jangankan di pelosok gitu. Bahkan kita kadang-kadang kita yang di depok di bedahan aja dengan sinyal kadang-kadang masih sangat-sangat-sangat bermasalah gitu. Contohnya saya gitu. Yang lebih memilih untuk berinternet di sekolah daripada di tempat saya pribadi gitu. Karena emang sinyalnya masih kurang. Dan saya pun mendapatkan beberapa cerita gitu. Cerita dari teman-teman saya yang mengajar di beberapa daerah gitu. Dimana mereka sangat mengeluhkan dengan bukan jangankan cuma untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh seperti ini gitu. Kita menggunakan Zoom, kita menggunakan Youtube, untuk mengirimkan materi saja kepada siswa gitu. Dia mengalami kesulitan gitu. Dia harus mikirin orang tuanya udah membelikan anaknya pulsa atau belum. Bahkan harus sampai ke situ gitu. Itu pun menjadi sebuah kendala yang sangat menjadi halangan gitu untuk teman-teman di daerah gitu. Oke, kita lanjut ya. Itu udah berarti ya. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, setelah kita berbicara tentang masalah, kita berbicara tentang data yang ada di artikel tersebut. Oke, di sini data ada banyak sekali ya. Ada beragam sekali datanya. Survei oleh Asosiasi Penyedia Jasa Internet. Di sini dari 2018 menemukan meski 171 juta lebih rakyat sudah terhubung dengan internet, lebih dari 55,7 persen akses internet itu ada di Pulau Jawa. Terkonsentrasi di Pulau Jawa ya. Di Kalimantan 6,6 persen. Di Bali dan Nusa Tenggara Timur 5,2 persen. Di Sulawesi, Maluku, dan Papua hanya 10,9 persen. Kemudian survei. Berlangganan internet di rumah lalu 79,5 persen yang tidak memiliki jaringan internet tetap di rumah atau hanya memiliki internet tersambung melalui telepon seluler. Selain itu, sekitar 17 persen responden setiap hari memakai laptop, 9 persen menggunakan desktop, dan 93 persen terhubung dengan internet melalui ponsel pintar. Sementara itu, Survei Komisi Pelindungan Anak Indonesia KPAI menemukan bahwa selama pandemi, 95,4 persen responden menyatakan mengikuti proses pembelajaran hanya dengan memakai ponsel pintar. Kemudian 2,9 persen memanfaatkan komputer jinjing, dan 2,4 persen memakai komputer. Bisa kita lihat ya, perbedaan presentasi yang sangat jauh. Misalkan di paragraf ketiga, dari 95 persen turun kepada 23 persen, dan dari 23 persen turun kepada 2 persen. Di situ terlihat sangat kontras sekali perbedaannya. Dan bukan hanya itu, perbedaannya gitu ya. Dari segi kualitasnya pun sangat berbeda. Kita bisa melihat penggunaan antara smartphone, laptop, dan PC itu akan sangat berbeda hasil yang berdampak pada hasil pembelajaran anak itu sendiri. Itu untuk data. Kemudian saya mencoba menyimpulkan, ini bukan kesimpulan umum ya, tapi kesimpulan yang tadi. Kepada teknologi yang berjalan sekarang, di masa pembelajaran kita sekarang. Oke. Data tersebut membuktikan bahwa adanya kesenjangan sosial, bukan hanya dalam akses internet, tapi juga sarana dan kualitas teknologi pembelajaran. Sebagaimana yang saya tadi sebutkan ya, kualitas dan kuatitas. Kita belajar pakai smartphone, kita belajar pakai laptop, kita belajar pakai PC, hasilnya akan sangat berbeda sekali. Itu yang dimaksud dengan kualitas, kualitas pembelajaran. Oke, di sini ada survei lagi. Nah, setelah survei yang tadi, kemudian KPI melakukan survei kembali pada tanggal 13-20 April 2020, mereka menemukan bahwa 76,7 persen siswa menyatakan tidak senang mengikuti pembelajaran jarak jauh. Kalu hansiswa di antaranya pembelajaran jarak jauh hanya menumpuk tugas dari guru. Ketiadaan komputer dan internet, serta hilangnya kesempatan bermain bersama teman. Dari survei itu terlihat jelas bahwa belajar jarak jauh menegaskan dan mereproduksi ketaksetaraan dan keterbelakangan sosial sebelumnya yang telah berakal dalam masyarakat kita. Oke, ternyata sisi lain pandemi itu sendiri ternyata bukan memberikan sebuah masalah baru ya, tetapi membuka masalah yang sebenarnya sudah lama kita hadapi. Ini loh sebenarnya masalahnya gitu kayak gini, itu keadaannya. Oke. Itu kesimpulannya. Dan kemudian kita lanjut mungkin. Oke, itu tadi yang pertama. Ini yang kedua. Perpindahan metode ajar. Dan mungkin yang cukup menarik dari artikel ini, yang paling menarik menurut saya adalah yang ini. Perpindahan metode ajar. Selain itu, di sini saya kutip, selain itu satu hal istimewa yang dilakukan pandemi adalah mereintegrasikan peranata keluarga dan sekolah. Pandemi menutup pabrik dan menghentikan sebagian besar industri, membuat orang tua balik ke rumah dan anak kembali ke keluarga. Oke. Jadi di sini apa ya? Jadi setelah adanya pandemi ini gitu. Jadi pembelajaran yang di mana tadinya terfokus di sekolah, akhirnya karena emang dipaksa buat sekolah, buat belajar di rumah, dan akhirnya emang sekolah hanya memberikan materi ajar gitu, dan akhirnya pembelajaran itu sendiri ada di rumah gitu kembali. Nah, ditegaskan kembali di sini, hubungan keluarga dan sekolah kini menyerupai hubungan keluarga dan sekolah dalam masa pra-industri ketika lokus pendidikan kembali ke rumah. Dalam sejarah, industri menarik keluar orang-orang dewasa dari rumah dan mengubah struktur pekerjaan mereka dari yang semula berpusat pada tanah dan lahan menjadi ke pabrik-pabrik. Sekolah merupakan implikasi logis dari munculnya kebutuhan baru dunia, industri, dan keluarga yang fungsinya adalah penyedia tenaga kerja. Nah, ia diperlukan sebagai pranata-pranata menjadi ruang tunggu bagi anak selama orang tua bekerja sekaligus menjadi tempat ia dilatih dan dipersiapkan untuk memasuki dunia kerja ketika dewasa. Dan oleh pandemi, ruang hidup siswa tak lagi tersekat dan partisi rumah, sekolah, dunia, kerja, dunia kerja, masyarakat menjadi sebuah kesatuan. Yang menarik menurut saya ada di sini. Jadi, yang tadinya fokusnya, yang seperti saya yang tadi sebutkan, fokusnya itu ada di sekolah kalau kemarin-kemarin. Tapi kemudian karena dipaksa oleh pandemi, kita diseret, kemudian harus berfokus di rumah. Mau nggak mau. Oke, nanti mungkin saya jelasin lagi. Oke, di sini saya kutip lagi. Ahli pendidikan Harvard Power Refill secara metaforis mengatakan pendidikan industri selama pandemi menjadi simbol untuk mengakhiri model dan sistem pendidikan ala pabrikan yang selama ini berlaku ketika pembelajaran dilaksanakan dengan asumsi one size fit all. Setelah pandemi, ketika refill, kata refill, dunia pendidikan jangan mengembalikan lagi pencacahan ruang hidup siswa dalam partisi rumah, sekolah, masyarakat. Oke, jadi mungkin bisa kita sedikit ada gambaran gitu. Kalau bisa setelah pandemi ini, pencacahan yang seperti tadi dikatakan oleh refill, pencacahan rumah, sekolah, masyarakat itu kalau bisa udah nggak ada lagi deh gitu. Tapi mungkin asumsinya di sini bagaimana solusinya untuk menjadikan sebuah kesatuan itu adalah jadi PR tersendiri untuk kita sebagai seorang pendidik gitu. Tapi kalau bisa, istilahnya hal yang sudah di-restart ini, kita tuh di-restart istilahnya, di-restart ini, jangan sampai balik lagi gitu. Bagaimana caranya kita menjaga agar siklusnya tetap seperti ini gitu. Pendidikan tetap seperti ini gitu. Di sini yang menarik adalah one size fit all gitu. Selama ini ternyata kita menjalankan one size fit all. One size fit all itu apa sih gitu. Saya sedikit searching-searching gitu. Di sini one size fit all itu adalah pendidikan yang berprinsip bahwa satu ukuran, satu standar, dan satu jenis penilaian harus bisa diterapkan pada seluruh peserta didik. Satu ukuran, satu batasan waktu, satu gaya mengajar ditetapkan pada semua murid. Jadi ya, jadi semuanya mau anaknya entah itu visual kah, mau anaknya entah itu dia auditory lah. Pokoknya ya gaya mengajarnya ya gitu. Kalau ya ceramah ya semuanya dapet ceramah gitu. Intinya gitu. Itu one size fit all. Dan ya memang yang sebelumnya mungkin kalau di sekolah alam mungkin agak sedikit berbeda ya. Tapi di sekolah yang saya jalani dulu-dulu mungkin ya itu sangat-sangat-sangat familiar sekali. Sangat familiar sekali. Dan mungkin kurangnya one size fit all ini yang dimana sangat bereorientasi tadi untuk mempersiapkan anak siap di ranah industri, ranah di dunia kerja mereka gitu. Ya kurangnya mungkin jadi pembelajaran mengabaikan anak-anak yang mungkin karakternya ya pasti setiap anak kan mempunyai karakter yang sangat berbeda gitu. Dimana karakternya ya ada anak yang mempunyai kecerdasan yang tinggi, ada anak yang mungkin mempunyai daya tangkap terhadap materi yang cukup kurang. Dan di situ ketika memberikan materi yang diberikan porsi yang sama akan mengabaikan anak-anak yang mungkin mempunyai daya tangkap yang kurang. Dan anak yang kreatif akan makin kreatif. Mungkin anak yang kurang kreatif ya tergantung individunya dia berarti seperti itu. Oke disini saya kutip lagi sedikit. Kehidupan siswa harus dipandang sebagai sebuah kesatuan. Nah disini kehidupan siswa disini harus dipandang sebagai sebuah kesatuan. Reintegrasi ini menciptakan peluang baru bagi para pembuat kebijakan untuk memikirkan cara mendorong sekolah, universitas, dan sistem pendidikan agar semakin dekat serta mampu merespon kebutuhan siswa. Ini sangat penting sekali ya, merespon kebutuhan siswa. Sebagai itu pendidikan kita setelah pandemi mesti diarahkan untuk menciptakan sistem dan birokrasi pendidikan yang mampu memenuhi kebutuhan siswa di tempat mereka berada di dalam ataupun di luar sekolah. Oke, kalau yang ini saya rasa emang cukup jelas ya. Oke, kita mungkin lanjut ke slide selanjutnya. Oke, ini yang poin yang ketiga. Ini yang poin ketiga, hakikat pembelajaran. Oke, saya kutip lagi ya. Hakikat pembelajaran yang pastinya disini anak berproses dari di mana mereka bisa sampai nggak bisa melakukan sesuatu. Di mana kita memberikan sebuah materi ajar. Dan disini ketika ada pandemi itu memberikan efek tersendiri gitu. Efek mungkin, ya saya pikir pandemi ini adalah sebuah tamparan tersendiri untuk kita gitu. Jadi dengan adanya tamparan ini malah menjadikan, jadi sebuah kesadaran untuk pribadi saya sendiri. Dan mudah-mudahan itu dampak untuk kita semua gitu. Disini saya kutip hal kedua yang secara ajaib dibawa oleh pandemi adalah menguatnya kesadaran akan kesatuan diri dengan alam semesta. Virus pandemi, penyakit, vaksin, dan kematian mendorong keluarga dan anak memikirkan secara lebih serius, subtil, dan saintifik hubungan antara kehidupan manusia dan alam. Pengalaman ini bisa menjadi modal yang kuat untuk memupuk rasionalitas dengan basis kesadaran ekologis. Bagi generasi, kita yang tumbuh dalam pengalaman pandemi. Pengetahuan baru tentang bagaimana para ilmuwan kini berlomba-lomba, bekerja kelas, memukan vaksin, dan mengatasi pandemi semestinya dapat menerbitkan penghargaan dan optimisme anak terhadap ilmu, pengetahuan, dan kemanusiaan. Oke, bagaimana yang tadi saya nyatakan? Kesadaran ya. Jadi disini juga dinyatakan adalah timbulnya menguatnya. Bahkan disini dikatakan menguatnya. Menguatnya berarti sebelumnya memang sudah ada kesadaran itu sendiri. Tapi dengan adanya pandemi ini, kesadaran itu sendiri semakin menguat di diri teman-teman dalam belajar. Mereka jadi bisa jadi lebih memikirkan tentang solusi-solusi yang mungkin kedepannya setelah pandemi ini, apa sih yang akan dihadapi? Atau apakah mungkin nanti mereka akan menghadapi pandemi-pandemi selanjutnya? Mereka akan lebih menjadi manusia-manusia yang lebih survive. Dengan adanya pengalaman yang sekarang mereka hadapi. Ini menjadi sebuah modal tersendiri untuk mereka. Dan mereka sadar kalau mereka adalah, oh kita emang satu kesatuan dengan alam semesta ini. Dan bahkan virus itu adalah, virus pandemi yang kita hadapi sendiri itu adalah satu kesatuan dengan alam semesta yang dimana kita tinggal bersama mereka. Oke, itu mungkin hakikat pembelajaran yang saya tangkap dari artikel tersebut. Langsung aja, disini saya nyimpulin kesimpulan umum. Simple sih kesimpulan umumnya. Disini besarnya peran dari poin-poin yang tadi, ternyata emang besar banget peran teknologi yang udah mengambil alih pendidikan tersebut. Dengan catatan, tapi untuk ke depannya ketika emang benar-benar teknologi akan benar-benar berpengaruh dan mungkin ke depannya akan benar-benar mungkin bisa menjadi apa ya, mungkin akan sangat mengambil alih gitu. Presentasenya akan lebih besar gitu. Dengan catatan, penanggulangan teknologinya oleh pemerintah lebih baik. Mungkin itu menjadi syarat. Baik itu kualitas dan kuantitasnya. Menjadi prasarat yang harus mutlak, harus mutlak oleh pemerintah ditanggulangi. Oke, kemudian yang tadi, mungkin metode ajar. Hilangnya sekat antara siswa, sekolah, kebarga, masyarakat dalam pendidikan. Dan pendidikan yang lebih akan terfokus kembali lagi ke keluarga. Ya ini. Tapi sebenarnya setelah saya membaca poin yang ini, mungkin ini akan menjadi sebuah fokus yang sangat menarik ya. Tapi mungkin PR-nya untuk kita sebagai pendidik bagaimana memformulasikan memformulasikan ramuan yang khusus gitu bagaimana kita bisa melibatkan semua aspek yang ada tersebut dan menghilangkan sekat-sekat. Oke, mungkin sekat-sekat ketika kita masa pandemi ini hilang gitu. Tapi ketika, yang jadi pertanyaan adalah ketika semua itu kembali normal dan pembelajaran sudah kembali ke kelas, Nah, itu yang menjadi sebuah PR untuk kita sendiri. Bagaimana untuk menjaga yang sudah ada, yang sudah ke restart ini, menjadi tetap seperti itu. Oke, dan yang terakhir, menambahnya kesadaran dalam siswa pendidik dan keluarga. Kesadaran akan kesatuan hidup dengan alam semesta. Oke, apakah kecepatan? Saya nggak banyak sih, karena menangkapnya emang. Saya garis besarnya aja, dan poin-poinnya aja. Jadi di sini juga mungkin kita akan beralih kepada sesi diskusi ya. Kalau menurut saya tanya-jawab dan bertanya kepada saya, takutnya saya nggak bisa jawab ya. Dan mungkin nanti kita diskusi aja, dan mungkin nanti kalau saya nggak bisa jawab pun kita lempar ke forum dan kita diskusikan barang-barang. Tapi saya di sini sedikit ngasih beberapa pertanyaan yang mungkin kita bisa diskusikan barang-barang sesuai dengan artikel yang ada. Sebenarnya sih kalau kita ngomongin masalah sesuai dengan yang ada di judul kita, pendidikan semasa pandemi, itu masih tanda-tanya besar banget kayak gimana gitu. Dan saya setelah membaca artikel tersebut, muncul garis besar, garis besar, garis besar. Dan mungkin ya tadi PR kita adalah merinci dari garis besar, garis besar tersebut akan menjadi sebuah formulasi yang kita bisa lakukan. Mungkin di sini saya sedikit diskusi, mungkin seperti apa aplikasi penggunaan teknologi dalam pembelajaran nanti kayak gimana sih? Seberapa besar akan mengambil alihnya? Yakin nggak sih dipakai? Apakah benar-benar bakal ngambil alih? Apakah sampai mungkin nanti, mungkin ini, sampai nanti anak-anak karena mengambil alihnya, anak-anak akan membawa gadget ke sekolah, mungkin gimana nanti mereka akan menggunakannya dan kita akan benar-benar memaksimalkan gitu. Mungkin sampai seperti itu gitu. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana cara memfokuskan keluarga dalam pendidikan yang tadi mengikut sertakan, membawarkan mereka dan menghilangkan sekat-sekat yang tadi sudah ada setelah masa pandemi, kemudian, ya ini yang penting, mempertahankan kesadaran yang sudah ada. Bagaimana mempertahankan kesadaran tersebut? Kesadaran yang sudah menguat, bukan melemah. Yang tadi itu sudah menguat. Jangan sampai setelah pandemi itu, kesadaran itu malah semakin melemah. Dan terkadang yang paling sulit itu adalah mempertahankan kontinuitas itu sendiri. Sangat sulit sekali. Tapi, bagaimana sih caranya mempertahankan kesadaran yang sudah ada setelah pandemi? Oke, mungkin itu saja dari saya. Ya, oke. Saya kembalikan kepada Pak Dika, dan kita bisa lanjut ke sesi diskusinya. Pak Dika, mungkin. Terima kasih kepada Pak Raha, dengan pengantar materinya. Mungkin, ya benar, kita mungkin di sini sifatnya mungkin lebih ke dialog saja, teman-teman semua. Sama-sama belajar, sama-sama berbagi ilmu pengetahuan. Menarik ya di sini terkait isu pendidikan yang diangkat dari Pak Raha, terkait ada semacam pergeseran kesadaran, pergeseran kebiasaan pengajaran yang selama ini. Ya, mungkin saja selama ini orang tua, murid, atau misalkan kita sebagai orang tua itu ada yang beranggapan sudah begitu kita menyeselolahkan anak, sudah kita 80 persen sudah tanggung jawab guru, tanggung jawab pihak sekolah, anak dengan cara mendidik anaknya di sekolah, dan seterusnya. Ternyata, pergeseran itu berubah begitu adanya pandemi COVID-19 ini, semua orang tua di dunia mungkin ya, bagi yang biasa menyekolahkan anaknya, dan harus terbiasa belajar mandiri di rumah, dan mengedukasi anaknya sendiri. Yang sebenarnya, kalau di dalam hakikat pendidikan yang kemarin sempat dibahas, pada waktu hari Sabtu, ya di parenting akbarnya sekolah alam santara itu, Bang Lendo Novo juga mengangkat isu ini, bahwasannya hakikat pendidikan yang sebenarnya Rasulullah mengajarkan itu sebenarnya kembali ke rumah, bagaimana keluarga itu menjadi fondasi dasar pendidikan. Nah, mungkin untuk beberapa orang tua yang tidak terbiasa mendidik banyak materi ajar di rumah, dan itu yang banyak anggapan-anggapan ada yang stress, ada yang kaget, atau ya itu tadi mungkin masih berada di zona ketakutan, atau masih belum keluar dari zona belajarnya, dan ini menarik karena ini sebuah pembelajaran bermakna yang kita hadapi bersama dan kita rasain bersama, khususnya para fasilitator ya, terkait beberapa dinamika yang sudah berjalan dua bulan ke belakang dengan korelasinya dengan orang tua murid, komplain, anggapan, dan ibarat ini culture shock kita bersama yang sudah kita rasakan. Mungkin dari teman-teman yang lain ya, punya pandangan berbeda, atau mungkin bisa dari bertanya, bertanya sifatnya mungkin multidimensi ya, tidak mesti separah, atau mungkin dilemparkan ke yang lain juga, ataupun ada yang mau memberikan pengetahuan baru terkait kondisi isu seperti ini yang saat ini kita rasakan, atau mungkin ada yang mau bahkan menyanggah dari beberapa isu dari yang diangkat, silakan sifatnya kita fleksibel ya. Karena ini tidak di mood ya, eh di mood semua ya, mungkin bagi yang mau bertanya boleh unmute sendiri dan berpendapat, nanti ditanggapin paraha dan forum ya. Oke, ada yang berani mencoba. Kita mengkulintasikan ininya Mas Menteri ya, berani bertanya, berani mencoba, dan berani berkarya. Itu kan filosofi pendidikan era yang coba. Jadi teman-teman sini nggak apa-apa ya, teman-teman mencoba berpendapat, mencoba untuk berargumen, bergagasan, dan bertanya, ataupun nanti bisa dari sebuah pertanyaan dan pencobaannya itu menjadi sebuah karya. Kan kita nggak tahu ke depannya kan. Di sini juga tadi ada juga, tadi saya lihat juga Ibu Cerin ya, ikut juga. Ibu Ani di sini ada, ada perwakilan dari kelasnya. Cukup ada. Baik. Silahkan. Ibu Ani mau mulai duluan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sedikit tertarik tentang permahasan ini. Yang sebelumnya Pak Rahat tadi ada menyebutkan, kan tadi dijelaskan bahwa pandemi ini mengajarkan kita dalam kesadaran betapa pentingnya pendidikan di sekolah, karena walaupun dapat dilakukan di rumah, itu walaupun belajarnya rutin dengan orang tua atau yang lainnya, itu tidak akan didapat apa yang didapatkan di sekolah, seperti sosialnya dan yang lainnya. Oke, ini saya lihat bagus sekali kalau kita lihat seperti sekolah-sekolah yang ada di perkotaan, seperti sekolah kita. Tapi yang sangat menarik, yang saya lihat, dan yang saya rasakan juga karena beberapa teman dan juga orang tua yang mengatakan pandemi ini sungguh sangat buruk. Kenapa? Selama dua bulan lebih pandemi ini, anak-anak di perkampungan, bahkan di pelosok negeri, tidak ada belajar. Bahkan mereka itu menganggap bahwa ini adalah libur panjang. Termasuk adik saya sendiri yang di kampung. Mungkin bagi kita guru yang seperti ini, kita masih menanyakan bagaimana anak-anak nanti kalau tidak ada kabar, kita tanya dengan yang lain. Bagaimana dengan yang di kampung? jangankan jaringan internet, jaringan biasa saja susah. Dan gurunya pun yang memang tinggal di kampung itu tidak ada informasi atau tugas yang lainnya, sehingga anak-anak itu bebas. Dan mereka itu kan kalau di kampung itu karena tidak ada corona yang mereka merasa tidak harus di rumah saja, bermain, begitu saja. Sehingga pandemi ini membuat anak-anak semakin tidak berkualitas. dalam artian semakin tidak ada kegiatan rutinitas yang bisa dilakukan, ditambah lagi orang tua-orang tua yang di kampung itu adalah sebagian besar bukan dari golongan pendidikan, sehingga mau bertanya pun sama saja, mau bertanya ke sana begitu juga, mau cari seluji begitu juga. Jadi mungkin ini adalah hal yang juga perlu kita bahas begitu. Soalnya yang kita lihat walaupun banyak kesulitan kesulitan yang kita dapatkan seperti kita fasilitator yang sekarang ini sungguh sangat jauh lagi dengan apa yang kita lihat sekarang. Mungkin itu saja mungkin bisa kita bahas bersama. Kalau saya itu sih sebenarnya untuk saat ini yang sangat menarik dibahas dan perlu mungkin dipertimbangkan dari berbagai pemerintah daerah dan juga dinas pendidikan. mungkin itu tanggapan dari Bu Ani para yang tempat tadi di awal sudah dibahas sebenarnya secara umum terkait kesenjangan antara siswa di pelosok dan di kota yang terputus dari media pembelajaran dan kemampuan secara finansial mereka terkait membeli kota punya sinyal punya dan seterusnya. dan itu yang tempat viral juga kalau nggak salah di daerah mana itu gurunya dia jadi jadi door to door karena dia ngerasa siswanya nggak mampu nggak bisa beli kota dan nggak bisa beli pulsa dia dengan pakai masker dia menjemput langsung ke masing-masing rumah yang ada di kampung dan ya mungkin syukurnya sekolah alam depok dan sekolah swasta beberapa sekolah swasta lainnya karena dengan kemampuan manajemen dan kebutuhan masing-masing siswanya juga kita terus melakukan pembelajaran hampir setiap minggu melakukan ini ya conference dengan murid dan saya juga kelas conference di setiap pembelajaran dan setiap topik materi pelajaran mungkin sebagai contoh aja yang jangan langsung ke kampung itu di kota terutama kota depok sendiri itu saya punya ponakan SMP dia di SMP negeri 9 itu saya tanya setiap saya beberapa kali main ke sana kamu belajar apa di SMP negeri ya dikasih tugas aja berarti gak ada interaksi dengan gurunya gak ada cuma seminggu tugas sekali udah terus itu sekolah negeri ya sekolah negeri level kota mandia depok mungkin ada beberapa di Jabodetabek lainnya nah bagaimana kita bisa bayangkan minimnya interaksi siswa dengan muridnya sekolahnya juga mungkin karena sekolah negeri kebanyakan murid kebanyakan kelas kemampuan manajemen sekolahnya untuk memfasilitasi media pembelajaran dengan kelas conference tiap minggu juga ada kendala disitu nah ini yang masalah ya tadi yang dibahas di awal para dan ditanggapin dari buani nah para hak ini termasuk fokus pembahasan tadi terkait dengan materi para hak yang ini emang masalah bersama kita juga mengkhawatirkan jangan sampai ada ibaratnya jadi seolah era pandemik ini yang belajar bagi yang mampu aja bagi situ ada orang tua yang mampu membeli pulsa dan memiliki kemampuan aplikasi zoom yang memiliki kemampuan komputer dan konser bagi mereka yang orang tua di sana yang sebagian ya sebagian per hari ini aja masih menunggu antrian kembako BLT dan sumbangan dari pemerintah mereka boro-boro mikir anaknya untuk bisa mendownload aplikasi zoom atau membeli pulsa buat anak yang mereka memperpikir untuk survival makan aja dalam sehari aja itu susah nah ini yang kesenjangan ini yang perlu disoroti dan memang kita rasakan benar-benar gitu nah mungkin dari Pak Rahal ada elaborasi lebih di tanggapan Bu Ani untuk terkait kondisi ini atau mungkin dari yang lain ada yang bisa mau menanggapi mungkin dari Pak Rahal dulu Pak dikit aja mungkin ya sebenarnya benar apa yang dikatakan Pak Dika ya itu udah menjadi gimana ya ya itu kita tuh sebenarnya bukan bukan bertemu dengan masalah baru sebenarnya jadi ini tuh udah sebenarnya pandemi ini malah menguak masalah yang udah ada dan memperkuat itu mempertegas ini nih sebenarnya masalah yang kita hadapi itu ini kayak gini nih gitu kalau emang pengen move lebih maju gitu kan ya benerin dulu yang ini gitu ya saya juga ya itu solusinya mungkin ya paling ke pemerintahannya ya emang kalau emang pengen berlanjut dengan teknologi yang mendominasi pendidikan gitu ya benerin benerin kualitas kuantitas dan kualitasnya benerin gitu ya bahkan mungkin kalau emang sampai sampai diliburkan gitu ya wah itu sangat luar biasa sekali mungkin karena emang akses yang bener-bener gak ada gitu sehingga mereka dan kita pun gak bisa nyalahin guru yang disana karena mereka mungkin gak dapat informasi sama sekali mereka juga puyeng bagaimana bahkan mungkin tadi kata Pak Andika ya saya juga dapat melihat berita guru yang sampai door to door gitu segitunya guru gitu berkorbannya emang bener-bener wah itu luar biasa sekali gitu sampai segitunya hebat ya intinya itu balik lagi ke pemerintah emang kalau kita pengen move pengen lanjut gitu dengan kondisi yang lebih maju lagi lebih baik lagi ya barang ya benerin ya gitu ya mungkin yang lebih berpengalaman disini bisa ngasih masuk ya mungkin dari yang lain bisa nasib pandangan terkait masalah ini Bu Zara Pak Azam ada sedikit oke silahkan jadi apa namanya waktu beberapa tahun yang lalu kan sebelum saya ambil skripsi itu tentang perusahaan bisnet ya internet jadi dia punya program untuk memperluas jaringan ke daerah-daerah terus sempat baca artikel juga katanya sudah semakin meluas nih program yang dari beberapa tahun yang lalu sekarang mungkin dengan adanya pandemi seperti ini mungkin pemerintah juga bakal menggerakkan perusahaan-perusahaan yang perusahaan-perusahaan komunikasi lain untuk melebarkan koneksi di daerah ya jadi mungkin dengan pandemi ini sisi baiknya pasti pemerintah akan lebih aware untuk melebarkan jaringan ke daerah-daerah terutama yang masih jauh dari sinyal gitu kan di daerah-daerah yang tinggiran luar Jawa gitu misalkan jadi kayaknya sih bakal ada perubahan besar di teknologi komunikasi kita di kedepannya terus saya sempat baca berita dari pandangan pandangan orang asing tentang internet di Indonesia gitu kan karena memang kebutuhan internet sangat tinggi kan di akhir-akhir kebetulan yang berkomentar itu orang Jepang nah orang Jepang ini dia berstatement bahwa Indonesia itu koneksinya sangat buruk sangat buruk terus berharapnya bahwa Indonesia itu bisa mencontoh beberapa negara yang memang koneksinya bisa stabil dia mempertanyakan kenapa di Indonesia ini koneksinya bisa sangat buruk bahkan nih beberapa dari kita emang yang tinggal di perkotaan Jabodetabek bahkan masih kesulitan untuk menemukan sinyal dia masih bertanya-tanya kenapa bisa gitu sedangkan di Jepang sana internet itu stabil dan juga kecepatannya sangat tinggi jadi pertanyaan masukkan ke perintah sekarang sih karena itu juga sudah ditanggapi beberapa organisasi yang oh ya ini kayaknya perlu dibenahi jadi kayaknya sisi baik dari pandemi ini akan merombak besar teknologi komunikasi di Indonesia saat ini ya itu enggapan dari Pak Azam ya menarik ya terkait terhadap perkembangan teknologi dan jaringan ya yang membandingkannya terhadap pandangan luar memang ya wajar sih level Jabodetabek atau di situ ada Bukat Ibu Kota Negara jika masih ada masalah terkait koneksi jaringan internet nah bagaimana di daerah-daerah pedalaman atau daerah-daerah kampung-kampung terluar Jawa lainnya nah itu mungkin termasuk kemarin sempat menarik ketika Mas Menteri ya Menteri Pendidikan itu kaget ternyata ada masih ada di beberapa daerah jangankan bicara internet listrik aja masih belum punya nah ini yang bagaimana memikirkan pendidikan jika di era pandemi ini berpikir untuk perang aja di beberapa daerah di Indonesia ternyata masih banyak yang ada beberapa yang belum ada listrik nah itulah mungkin ini jadi PR bersama ya dan pemerintah khususnya ya pekerjaan dan tanggung jawab besar mereka untuk mengkoneksikan jaringan antara satu daerah khususnya daerah-daerah yang strategis khususnya seperti Pulau Jawa jika di Pulau Jawa sendiri aja masih ada beberapa daerah yang tidak terkenal listrik nah itu sangat berpengaruh terhadap distribusi pendidikan dan pengembangan pendidikan baik dari yang lain mungkin ada yang mau bertanya menanggapi atau berdialog saya kasih kesempatan ya dan langsung saja mungkin untuk berpendapat silakan Bu Zara kayaknya yang siap Bu Zara iya Bu Zara gimana Bu Zara saya mau apa ya kan sebenarnya dari tadi udah diteparin masalah-masalahnya dan di situ banyak ya cukup banyak lah ya maksudnya mulai dari orang tua dari siswanya dari SDM kita burunya sendiri dan belum lagi dari yang teknologinya sendiri gitu kan tapi yang masih saya bertanyakan adalah ada gak sih konklusi atau penyelesaian masalah tanpa kita perlu menunggu kemerintah maksudku gitu maksudnya kita tahu sendiri lah kalau maksudnya kalau menunggu kemerintah itu pasti akan jalannya lama maksudnya prosesnya akan lama karena ada administrasi dan lain sebagainya maksudnya dari kitanya sendiri ada gak sih yang memang bisa kita lakukan yang memang bisa kita berikan untuk membantu hal itu gitu loh sebenarnya sih ini buka bukan pertanyaan apa ya ya diskusi lagi balik ke teman-teman kalau menurut teman-teman sendiri ada gak nih yang memang bisa kita lakukan soalnya kan kita aja kalau ngasih pembelajaran ke anak-anak ada masalah kita akan minta mereka untuk menyelesaikan kan nah sedangkan kan ini juga sebenarnya masalah nih kita udah ada masalahnya tapi sebenarnya caranya kita bisa membantu menyelesaikan itu gitu loh bukan bukan menunggu bukan menunggu dari pemerintah oh ini A ini B gitu tapi sehingga mungkin kita sudah membantu orang lain untuk setara sama kita gitu loh kalau menurut teman-teman sendiri gimana? Tadi Kak saya mau share silahkan Bunda tadi pagi itu saya mampir ke channel ya nah mereka betul mereka lagi bikin penjelasan tentang bagaimana mendampingi pembelajaran secara daring buat sekolah di pedesaan gitu jadi itu materinya mendampingi betul-betul step by step ya kepada para guru untuk menjelaskan gimana ininya pendampingan anak-anaknya nah mereka itu pilihannya itu ya menggunakan daring atau laring kalian denger gak? laring 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 daring laring kalau daring itu pokoknya basisnya internet kalau yang laring itu selain internet itu termasuk TV termasuk SMS gitu ya nah jadi idenya tuh macem-macem Masya Allah ya Bu Ani tadi saya juga jadi agak mikir lama gitu kita disini enak-enak aja gitu ya gak terlalu tapi disana sampai mereka pertama orang gak ngerasa covid ya gimana juga mau merasa perlu gitu ya merasakan situasi itu aja enggak gitu apalagi ini terus tiba-tiba kegiatan di-stop gitu jadi sebenarnya stop sekolah itu kan ini terjadinya nasional masal gitu enggak zona merah enggak zona hijau enggak zona apa pokoknya off gitu nah ini juga perlu dilihat lagi sebenarnya benar gak ya dilakukan seperti itu gitu nah terus jadi sampai pilihan-pilihan yang paling kalau misalnya internet itu enggak nyampe gitu ya fasilitas sangat minim gitu itu sampai materi itu bisa diambil di sekolah anak-anak ya seminggu sekali misalnya gitu atau dikirim lewat pos atau dikirim ke kantor kepala desa gitu apa yang seperti itunya gitu nah itu kita gak halangin ya yang seperti itu nah terus ini memang kondisi yang seperti ini saya mau ngasih lihat Pak Rahas saya boleh share screen enggak boleh bisa di stop dulu ya Pak Rahas ini rada bingung screen yang tengah di stop dulu Pak Rahas udah kemana ini saya dari tadi sebenarnya saya nyari-nyari ini dari tadi di atas di atas oh iya oh gitu mau ini ini kan grafik yang dibuat oleh World Bank terkait mereka pengen bikin ramalan lah ibaratnya ini kalau kofik kayak begini pandemi seperti ini apa yang terjadi dengan kualitas pembelajaran anak-anak kalau pisah grafiknya grafik pisah grafik yang mengeskor gitu ya capaian di beberapa pelajaran matematika apalagi sih bahasa saya lupa apalagi nah ini ya kalau misalnya dilihat di di sini di yang paling atas ini kan yang sekarang kondisinya grafiknya seperti ini mayoritas angka capaian angka-angka di pembelajaran banyak anak di dunia itu di sini di skor 500 rangenya di sini nah terus yang 300 ke bawah itu adalah yang enggak menuhi standar yang di insya kayaknya cenderung ke sebelah kiri nah dengan masa covid ini bisa terjadi tiga option nih kejadiannya kalau yang biru ini ini kalau misalnya pandemi ini berjalannya enggak lama itu ya enggak terlalu lama maka skornya bergeser nih ke garis yang putus-putus yang tadinya 500 agak geser ke 400 capaiannya pembelajaran karena terhambat gitu kan belajar di sekolah sama di rumah beda gitu nah anak-anak yang yang capaian nilainya rendah yang di kiri ini itu makin meningkat ya nah kalau misalnya pandemi agak lama dikit ya agak lama dikit dan kondisi tadi tuh yang seperti ada teknologi yang enggak merata segala macam ya maka purfanya jadi melandai gitu ya melandai ini lihat nih yang 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 melandai di angka skornya 500 itu itu hanya anak-anak yang punya akses internet yang bagus keluarganya bisa memfasilitasi mereka dengan berbagai macam fasilitas datangin guru effort mungkin yang lain-lain sementara ini jumlah jumlah anak yang tidak punya akses ya makin banyak dan juga nilainya makin kecil makin makin banyak yang jeblok gitu ya makin jeblok nah kalau misalnya pandemi lebih panjang lagi sampai ekonomi itu betul-betul memblok berbagai macam pekerjaan dan banyak anak gak orang tua gak bekerja kemudian anak jadi di rumah aja bahkan mungkin diarahin untuk bantuin orang tuanya cari uang gitu udah nih ya kita betul-betul di kurva sangat landai sangat landai rendah semuanya rendah capaian skor rendah terus hampir-hampir terputus yang njeblok itu udah sama sekali emang karena gak belajar gitu kegiatan sekolahnya gak ada nah ini gambaran World Bank melihat gimana capaian kira-kira kualitas pendidikan ya kalau dari scoring yang seperti itu ini kalau misalnya kita akademis tapi kan secara secara tujuan pendidikan kita kan memang tujuannya meningkatkan kemampuan ya kemampuan kognitif semua-semua aspek semua aspek itu kita ingin meningkatkan gitu nah ini jadi masalah ibaratnya karena restart itu maka yang tadinya bisa jadi peradaban itu generasinya udah kualitasnya udah bagus eh kayak ada gitu ya kayak ada apa kejutan sampai kemudian kualitasnya jadi berkurang nah terus yang tadi yang Zahra tadi kemudian kita tuh bisa ngapain gitu emang kita mau nunggu aja tau lah pemerintah juga gak banyak bisa berbuat ya kalau udah begini gitu tapi so far sih kalau saya ngeliatnya kalau kemendikbud sekarang itu justru gimana ya orang-orang yang sekarang itu mas menteri dan pemikirannya yang sekarang itu itu hadir memang Allah udah menakdirkan dia hadir dia datangnya tuh sekarang gitu dengan mas itu selain jadi betul ya coba kebayangkan kalau misalnya bukan orang yang dengan kompetensi seperti mas menteri yang sekarang itu wah ya kebayang tuh pasti lebih susah kali ya itu luar biasa ya Allah udah menakdirkan seperti itu memang saya setuju juga maksudnya kita ini di tempat yang relatif lebih nyaman ya walaupun kita juga gak tau kedepannya apa resiko-resiko yang kita hadapi tapi kita kalau bisa tetap berpikir apa yang bisa kita perbuat untuk orang-orang yang tadi tuh gak seberuntung kita gitu nah kayak Bu Ani Bu Ani punya adiknya yang sebegitu kira-kira kita bisa bisa ngawakan apa ya gitu nah itu sih Pak yang saya mau sampaikan iya menarik ya tadi terkait tanggapan dari mungkin pendapat tambahan dari Bunda Bulan ya terkait PISA memang PISA ini menjadi PR bersama khususnya untuk kualitas pendidikan secara nasional ya bahkan ini dalam setiap tahunnya itu menjadi parameter tinggi rendahnya ataupun naik turunnya kualitas pendidikan di sebuah negara yang mungkin bicara rapot pendidikan kita secara nasional di tahun lalu kalau kita bicara kualitas pendidikan tahun 2019 peringkat kualitas pendidikan kita itu kalau dalam level PISA itu masih urutan 72 dari 77 negara nah ini yang tempat menjadi sorotan bersama khususnya pada jajaran Menteri Baru ya bahwasannya ada yang salah dengan ada sesuatu yang salah dengan manajemen pendidikan nasional secara umum gimana dengan anggaran APBD per tiap tahunnya di 5-8 tahun terakhir ini pendidikan itu 20% dari APBD tapi kualitas pendidikannya dalam penilaian secara nasional di nilai dari PISA itu masih di bawah standar bahkan bayangin aja peringkat 72 negara dari 77 negara nah mungkin ya itu bagian dari penilaian kualitas pendidikan di daerah-daerah terluar terpinggirkan itu yang menjadi penilaian juga secara umum karena kan PISA terdiri dari berbagai macam wilayah yang tentunya PISA ini program standar universal yang di bawah dunia ya ini ekonomi forum dunia yang menjadi penilaian dari berbagai aspek termasuk disitu yaitu kemampuan membaca yang rendah kemampuan bernalar matematika dan kemampuan sains dan seterusnya menarik ya dari Bunda Wulan terkait korelasi terhadap ekspektasi pasca pandemik dengan kualitas pendidikan nasional secara umum mungkin dari yang lain atau Pak Raha mau menanggapi terkait Bunda Wulan tanggapannya atau dari yang lain bisa atau mau bertanya atau mau berdialog saya mau tanya sama Pak Raha dong oke Bunda silahkan ya siap saya ya selama pandemi banyak lah ya forum-forum diskusi begini tapi saya ngerasa siang ini itu apa yang disampaikan itu luar biasa loh enggak saya dapetin di pembicaraan-pembicaraan yang lain dan ini menarik gitu ya betul mewakili apa yang kita hadapi sebagai pendidik nah itu tadi ya yang tadi Pak Raha bilang itu bahwa kita karena restart itu maka pencacakan ya bahwa sekolah-sekolah rumah-rumah gitu ya masyarakat-masyarakat yang selama ini terlepas gak terkotak-kotak dalam melihat pendidikan gitu ya itu harus lepas harus bisa bersinergi gitu nanti ya kebayangnya kalau itu bisa dilakukan jadi keluarga kembali memfokuskan pendidikan gitu ya pendidikan dibawa ke rumah dan keluarga memfokuskan pendidikan kira-kira ketika kejadian itu terjadi kondisi itu dan itu komentar saya sih itu idealnya kan begitu nanti peran sekolah akan seperti apa tuh kebayangnya oke silahkan Pak Raha ini terkait masa depan sekolah masa depan pendidik ya masa depan sekolah terkait dengan kebiasaan ya ada pergeseran pendidikan balik lagi ke rumah bagaimana Pak Raha silahkan itu dia sebenarnya apa ya ya itu perlunya kita memformulasikan gitu apa baik buruknya ke depannya kasus apa yang kita hadapi nanti itu kayak gimana ya mungkin itu kemungkinan terbuluknya ya tadi jadi dipertanyakan gitu posisi sekolah itu kayak gimana sih sebenarnya nanti gitu kan ya emang mesti dipormulasikan bun gitu tapi kan sebenarnya yang jadi apa ya yang jadi titik terang tuh adanya sebuah apa ya sebuah sebuah apa kembalinya gitu ke titik awal ketika emang dimana setiap keluarga itu emang mereka jadi pendidik dan mereka bisa mendidik anaknya masing-masing sesuai dengan karakternya masing-masing itu yang perlu kita garis bawahi gitu terlepas nanti sekolah posisinya kayak gimana terus terang saya pun masih belum tahu jujur itu mesti kita diskusikan dan kita bicarakan bareng-bareng kalau itu kalau pribadi saya ditanyain sekarang saya gak tahu kayak gimana emang fungsinya forum ini kan mungkin untuk membicarakan hal itu mungkin saya sedikit menanggapi ya terkait dari bunda mungkin bisa lebih menanggapi kalau saya justru menanggapinya bund masa depan guru atau masa depan pendidik itu justru paling dibutuhkan bunda yang pertama ini pernah dibahas di forum Zenius edukasi kalau gak salah terkait pertanyaan-pertanyaan pasca banyaknya channel-channel ataupun media daring yang terkait pembelajaran justru disitu di riset itu menunjukkan bahwa keunggulan guru itu adalah bagaimana dia bisa menyediakan interaksi batin secara interaksi personal murid dan siswa sementara teknologi itu tidak bisa seperti itu nah itulah mungkin kelebihan dari seorang pendidik fasilitator atau guru dan semacam yang bagaimana maksimalitas ketika mengajar dengan bertemu berinteraksi langsung antara murid siswa dan media pembelajaran dan pembelajaran disitu itu yang tidak didapatkan di ruang teknologi khususnya ini kita ambil pelajaran yang kalau saya rasakan ketika saya jujur aja ketika selama pandemi ini mengajar melalui itu jujur kepuasan batin saya agak sedikit berkurang pun karena beda kan kita manajemen kelas kita begitu interaksi di kelas dengan spontanitas fleksibilitas kita dalam berinteraksi dengan murid juga kan ada ruang yang terpisah karena kita tidak berada di satu lingkup yang dalam istilahnya itu batin dan interaksi sosial kita dibatasi oleh ruang teknologi ya mungkin kalau saya menanggap ya gitu bahwasannya justru semakin ada pandemi ini semakin membuktikan bahwasannya teknologi daring pembelajaran yang ada itu hanya sebagai alternatif kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran bukan untuk menggantikan interaksi antara guru dan muridnya itu sih kalau saya sih melihat secara pribadi mungkin dari yang lain ada yang mau menanggapi atau mau bertanya atau mau berdialog silakan ada yang lain oke bu Ania ini dari yang lain ada yang mau mungkin Pak Dika saya mau nama sedikit Pak Dika oke silakan gak apa-apa banyak bertanya banyak mencoba banyak berkarya kan filosofinya gitu oke silakan Bu Zara tadi kan jadinya kita belajar nih tidak terkotak antara sekolah siswa keluarga keluarga nah tapi masalah yang sekarang adalah banyak dari keluarga atau orang tua yang mereka bingung gimana cara menjelaskan atau menyampaikan materi atau istilah mendampingi anaknya yang belajar apakah ada nantinya kedepannya kemungkinan bahwa nantinya guru itu bukan hanya mengajar anaknya aja tapi mengajar orang tuanya juga oke itu sih hanya hanya pertanyaan saya menurutnya bayangan saya kira-kira ada karena kan kalau memang bagus ya memang pembelajaran karena memang dasarnya dari keluarga mau-mau berarti keluarga juga terbelajar dong jadi kan kebanyakan dari keluarga tersebut adalah ya itu mereka punya pekerjaan masing-masing atau misalkan sibuk masing-masing gitu nah dengan adanya ini kan berarti mereka jadi lebih paham tuh bahwa ya memang mereka sadar bahwa ya pembelajaran balik lagi ke rumah tapi mereka bingung apa nih yang perlu aku lakuin gitu apa nih yang perlu kita lakukan untuk anak kita berarti kan mau-mau orang itu juga belajar media untuk mereka belajar apakah ada apakah mungkin nantinya ke depannya ternyata kita juga menghasilitasi itu itu tanggapan dari Bu Zahra ya Pak Raha mungkin mau menanggapin Pak Dika saya mau menanggupin dikit oke silahkan ya sih saya sebenarnya agak setuju sama Bu Zahra tadi karena kan setelah belajar lewat online secara dari ini memang enggak dikumpulin bahwa orang tua ini sebagai fasilit atau anak di rumah mereka yang mendeliver materi-materi pembelajaran di rumah jadi sebenarnya menurut saya memang enggak kemungkinan kita juga mengajak bekerjasama dengan orang tua untuk agar juga bisa gimana sih caranya ngasih pembelajaran atau mendiliki pembelajaran itu ke anak-anak ketika mereka di rumah terus juga saya jadi kepikiran juga bahwa mungkin ada gitu ya batas tugas atau jobbest antara guru dengan orang tua jadi kan selama ini mungkin orang tua ada yang aduh banyak banget tugasnya gitu ngerjain semua di rumah gitu terus gurunya ngapain gitu jadi itu kayak masih apa ya merawang gitu enggak karena kita apa sih seorang ini kayak bingung gitu sebenarnya tugas orang tua itu di rumah apa tugas guru itu apa gitu dengan pembelajaran kayak gini mungkin bisa juga dibuat batasan tugas atau jobbest masing-masing gitu antara orang tua anak belajar sama orang tua di rumah dengan anak belajar dengan guru gitu saya sih kefikiran juga bahwa apa tadi namanya bahwa kita bisa nge-deliver ke orang tua nih tujuan-tujuan pembelajaran itu sebenarnya apa sih gitu terus media-media yang dipakai itu apa gitu kemudian strateginya ini loh yang bisa dipakai di rumah untuk menyampaikan materi ke siswa gitu sampai nanti ke asesmennya dan itu semua adalah guru gitu misalkan dari siswa itu dari guru terus kita kasih ke orang tua jadi orang tua paham dengan jelas gitu ini loh yang akan dikasih materinya atau ini yang akan dipelajari oleh anak saya dirumah gitu tugas saya adalah ini-ini gitu lebih ke itu sih dari saya ini Bu Hesna bukan ya suaranya si 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 yang harus gitu, kalau misalkan harus dipilih lah, kalau apa-apa dan segala macamnya gitu, kendaraan medianya tapi kemarin juga saya juga udah maksudnya dari kita juga kan kemarin udah sempat mengusahakan bahwa media-media yang dipakai pun sebisa mungkin yang ada di rumah, yang ada di alam, yang ada di sekitar rumah, kayak gitu kan itu sih, maksudnya lebih ke tadi saya setuju yang mau pukul iya, oke terima kasih atas pendapat dan tanggapannya Bu Devi, ya terkait nyambung ke Bu Zara tadi ya ada batasan apakah kita perlu nanti di titik tertentu untuk mengedukasi batasan pembelajaran terhadap orang tua dan seterusnya yang mungkin saja nanti ini bisa jadi masukan atau saran buat bagian kurikulum ya, untuk menghadapi situasi-situasi seperti ini lagi, kita nanti ke depannya, dan memang kalau dalam pengetahuan saya memang di dalam pendidikan itu memang ada tahapan tahapan pertama itu kalau nggak salah bagaimana kita mengajar kita dengan murid murid dan guru itu itu yang diistilahkan itu pengetahuan saya itu pedagogik nah, nanti ada tahapan level tingkat tertinggi-nya memang itu pendidikan orang dewasa itu dalam istilah teori pendidikan itu namanya andragogi jadi pedagogik dulu baru andragogi memang dalam pengetahuan saya pedagogik orang dewasa andragogi orang dewasa itu tidak semerta sama seperti ketika kita mengajarkan ke murid karena kan levelnya itu antara orang dewasa sama orang dewasa nah, itu mungkin yang sudah ada ranah dan penyikapinnya dengan yang berbeda nah, nanti ya, mungkin pandemi ini jadi jadi ini isu ini dianggap lagi dan mungkin jadi ilmu baru untuk dikaji lagi, dibahas lagi untuk penerapannya apakah efektif di sekolah antara ini antara manajemen sekolah dengan orang tua guru dan orang tua apakah penerapan andragogi itu bisa berlaku lagi di pandemi ini yang seperti apa meskipun secara umum saya melihat sebenarnya andragogi itu di sekolah alam itu secara umum sudah berjalan ya dengan adanya ya itu ya parenting akbar kemudian temuan-temuan sebulan sekali itu terkait isu-isu pendidikan yang disitu kan mengundang orang tua kemudian pertemuan antara guru dan lesson plan dengan orang tua sebenarnya itu secara implisit andragogi itu sudah berjalan cuman efektifitasnya memang belum sedetail ketika membatasi antara media pembelajaran benar-benar yang kita hadapi batasan-batasan mana yang harus bagaimana kita mengedukasi orang tuanya dalam konsep kurikulum dan sedetail dan seterusnya ya mungkin itu kalau saya melihat seperti itu Bu Zara ya dan Bu Devi menarik ya itu pembahasan bisa panjang lagi itu nanti untuk kita kaji dan menarik untuk didalami sebenarnya dan apalagi terkait pendidikan andragogi ini itu pendidikan sepanjang hayat ya ketika nanti orang sudah berkeluarga nanti dia akan mengandragogi lagi orang tuanya dan menantu mertua nah itu itu dinamis nah ini bagaimana bisa apakah penerapannya bisa efektif andragogi ini dalam mengedukasi orang tua oke yang lainnya mungkin ada yang mau menanggapi atau yang lain silahkan saya mau tadi ke paraha paraha itu poin sembuhan yang ketiga yang tadi yang paraha saya tampilkan itu itu mempertangginkan kesadaran kesadaran tadi kesadaran bahwa pendidikan itu balik rumah harus kecineti semuanya kacah-kacah gitu ya nah itu ngomong sepertinya tuh perlu ini kan perlu ini juga perlu penyadaran kemasyarakat mungkin sekarang kalau tadi-tadi saya bilang siapa tuh yang psikolog tadi membuat perbedaan fase fase zona ketakutan zona belajar zona bertumbuh ya ya zona bertumbuh nah ini kalau di secara masyarakat lu misalnya kalau kita ambil orang tua di misalnya mungkin kita perlu juga tahu ya mereka ini sekarang ada di zaman mana nih iya iya gitu atau kalau misalnya untuk memberikan pemahaman bahwa tadi ya efek dari pandemi ini adalah seperti ini ada hal-hal yang baik dan yang harus ditumbuhkan dan yang harus dipertahankan itu perlu disampaikannya kayaknya udah di fase bertumbuh gitu tepatnya paling tepat mereka udah akutnya udah hilang gitu ya terus belajar udah tenang berpikir jenih nah kemudian melakukan hal-hal yang sudah baik gitu jadi saya pikir teman-teman seperti ini itu memang perlu disedarkan karena saya pikir banyak orang itu gak paham apa apa hikmah yang harus diambil apa yang harus dipertahankan ke depannya kalau kita lebih survive gitu mau ada apa-apa kita bisa menurut Pak Raha apa kira-kira yang baiknya penyedaran tadi ya kesadaran seperti ini itu bisa dilakukan supaya banyak orang merti oke silahkan Pak Raha menangkapi pada hujan jadi gak kedengeran tadi hujan iya lagi hujan hujan beras banget hujan oke silahkan oke kesadaran ya berarti ya tadi sebenarnya tadi saya lemparin itu ke forum juga tapi mungkin bisa sedikit lah pengen nyinggung tadi yang dari Bu Jahra juga sebelumnya sebelum yang ke bunda gitu mungkin yang kasus yang kenapa bisa kayak gitu gitu orang-orang orang tua mungkin saya nangkapnya sih lebih ke reaksi dimana orang dikagetkan secara tiba-tiba kaget gitu orang ya sama kita juga tiba-tiba ketemu pandemi ya gimana pasti kaget lah semua dari pendidik keluarga pemerintah semuanya kaget hal hasil ya Rodit yang kita hadapi sekarang kita bingung dengan sistem yang harus dilakukan kayak gimana orang tua bingung harus mendidik anaknya gimana tapi mau gimana pun hasilnya tetap mereka harus melakukan hal yang seperti itu ya intinya sih pastinya lebih ke yang tadi kata Pak Adika ya penyuluhan sih atau andai kata kita melakukan penyuluhan kemudian terjadi hal seperti ini lagi kita udah siap kemudian untuk menjaga biar kita terus sadar ya ya yang namanya menjaga istiqomah itu emang sulit ya yang pasti ya untuk menjaga kontinuitas itu tersendiri ya pasti lebih kita tanamkan sih tanamkan apa yang kita dapatkan dari pandemi ini kita tanamkan ke anak-anak ya ini loh pandemi kemungkinan akan terjadi lagi di kemudian hari dan mungkin bahkan lebih parah lagi dari ini kasusnya mungkin akan berbeda atau mungkin serupa ya pasti tetap ujung-ujungnya kita harus bisa survive dan kesadaran akan hal itu semua harus dijaga intinya sih bagaimana kita sebagai seorang guru menanamkan nilai kepada anak-anak dengan mereka sadarakan nilai-nilai itu ya mereka sadar sebagai seorang manusia mereka harus mereka harus berkemoral mereka harus bisa menjaga menjaga diri mereka menjadi orang-orang yang bisa menanamkan nilai-nilai tersebut itu sih mungkin oke oke itu tanggapan dari lebih ke kita sebagai seorang pendidik sih pastinya peran kita sebagai seorang pendidik disitu akan sangat-sangat berperan sempat tadi kepikiran juga ketika bunda nanya peran sekolah bakal kayak gimana ketika ketika semuanya bukan bukan berpindah ke bukan berpindah ke rumah ya mungkin disini jatuhnya kita jadi berbagi peran dengan rumah gitu yang tadinya kita selalu bahkan kita kadang-kadang di sekolah pun kita sering menggenjurkan setelah ini pendidikan tuh bukan tanggung jawab sekolah aja dong bu bunda tapi pendidikan pun tak tanggung jawab keluarga kita selalu menggomborkan itu gitu kan jadi PR juga tapi ketika pandemi ini menjadi sebuah apa ya jadi alasan tersendiri jadi kita gampang lebih memberikan kepada orang tua gitu nah yang tadi nyambung ke yang tadi mungkin jadi kita mungkin bisa berbagi peran dengan orang tua dimana guru sebagai pendidik bisa memberikan materi dan orang tua bisa memberikan mendidik lebih ke arah gimana mereka menanamkan nilai-nilai nilai-nilai tentang kehidupan gitu lebih ke situ sih mungkin dari situ mungkin kesadaran bakal terjaga dengan harapan tapi melihat kondisi sekarang saya ngeliatnya beberapa orang tua mungkin banyak juga ya mungkin sudah banyak yang sadar bahwa memang peran sekolah dan keluarga itu saling berdampingan jadi orang tua semakin terutup ternyata di sekolah tuh perannya gak ringan gak seperti yang kita bayangkan sebelumnya sedangkan di pandemi ini orang tua diberikan tugas dari sekolah dan mendidik anak di rumah itu merasakan hal yang luar biasa sulit jadi banyak orang tua yang sadar juga akhirnya banyak juga orang tua yang aware kita tuh memang berdampingan jadi gak salah satu yang harus menonjol gak stikola aja berarti orang tua juga memang harus ada porsinya sendiri supaya nilai-nilai yang ada di keluarganya memang diterapkan di anaknya mungkin seperti itulah yang kemarin tadi saya sempat menyinggungnya terkait Bang Lendo Novo yang kemarin pas di parenting Akbar menanggapi ada pertanyaan orang tua terkait kerepotannya kestresannya dalam belajar di rumah dan seterusnya Bang Lendo Novo menanggapnya bahwasannya pendidikan yang sebenarnya itu memang gak berasal dan berada di fondasi awalnya itu di keluarga ya mungkin ini kebelajaran untuk semua orang tua murid yang terbiasa men-100 persenkan dalam tanda kutip melepaskan edukasi itu ke sekolah tapi pandemi ini menjadi sisi positif untuk kembali lagi adanya sinergi antara keluarga sekolah dan masyarakat itu adalah satu kesatuan yang gak bisa lepas dari pendidikan secara umum dalam mendidik anak pendidiknya termasuk anak yang ada di rumahnya itu mungkin menarik ya jika kita mengkorelasikan antara yaitu sinergi keluarga sebagai fondasi awal pendidikan keluarga sekolah dan masyarakat yang tadi dibahas terkait penelitiannya dari Arfad University ya bahwasannya sinergis itu memang harus tetap ada dan ini mungkin pandemi ini mengulang kembali bahwasannya falsafah pendidikan yang sebenarnya itu seperti itu dan mengingatkan kembali ke orang tua ke pihak sekolah dan ke pihak keluarga di rumah dan seterusnya bahwasannya pendidikan tidak 100% tanggung jawab sekolah nah disitu ada peran keluarga juga untuk mengedukasi mungkin mungkin dari yang lain ada yang mau berpendapat lagi yang bisa memberikan anggapan lagi terkait isu dari para tentang pendidikan di masa pandemik silahkan kita ya sedikit sedikit Pak Dika oke ya sedikit Pak Dika silahkan kalau saya sih melihat dengan ya dengan adanya pandemi ini kita bisa melihat bagaimana sebenarnya sifat orang tua itu ada orang kita dengan pandemi ini melihat orang tua itu mana orang tua yang berhadap anak dan sekolah dan mana orang tua yang gak mau dari beberapa yang dikepatkan seperti ada orang tua yang mengatakan masya Allah ya kalau mengajar anak itu luar biasa Bu Ani soalnya harus membujuk lagi ini lagi saya gak ngerti padahal saya udah belajar gitu banyak yang kita-kita ada bahkan orang tua yang mengatakan gini apa sih kalau ke saya juga pernah apa sih tugas guru itu masa ini tugas mulu gitu padahal gitu udah nyampaikan berbagai macam di Google Classroom ternyata orang tua itu banyak juga yang gak ngerti Google Classroom dan yang lainnya dan ada orang tua memang yang gak tahu tapi mau belajar dan bertanya jadi disini kita kita juga sebagai guru banyak belajar sih bagaimana sebenarnya menanggapi berbagai macam polemik yang kita dapatkan orang tua yang aware yang tidak aware yang macam-macam lah jadi disini di pandemi ini banyak sekali kita belajar baik dari kesabaran dari belajar tentang IT dan yang lainnya kalau saya sih melihat pandemi ini selain eh memang benar-benar banyak manfaat lah Allah tidak menjadikan sesuatu itu kecuali bermanfaat selain merijak bumi kita juga mendapat banyak pelajaran disini yang yang dulunya gak tahu tentang Zoom dan yang lainnya tapi kita semakin banyak belajar dan yang sebelumnya orang tua gak pernah berkomunikasi dengan kita mau tak mau ya memang dengan sekarang berkomunikasi itu jadi intinya kita jadikan pandemi ini adalah pembelajaran yang berharga kalau dari saya oke terima kasih Bu Ani mungkin itu pengalaman juga dari Bu Ani yang dirasain Bu Ani ya kita berhadapan dengan orang tua orang tua murid dan bukan saya kita ya kita kita bersama dan beberapa hasil lainnya pasti mengerasai di level-level yang masing-masing ya ya mungkin ini dampak positif dari pandemi COVID-19 ya bahwasannya ya guru juga dari alam ini diajarkan terkait ini mungkin pengalaman bermakna di luar kurikulum yang didapatkan guru terkait keberadaan dan situasi seperti ini ya kali ya karena kan karakteristik orang tua dan beberapa dinamika pembelajaran dan komunikasi dengan orang tua yang sebelum COVID-19 mungkin tidak se-intense seperti itu ya itu tanggapan dan pendapat tambahan dari Bu Ani ya yang menarik kita buat sebagai tambahan wawasan baru untuk kedepannya siapa tahu kan memang kita tidak tahu kedepannya apakah jadi kalau di dalam teori ekonomi itu ada namanya circle W ya W dia ada siklus kurva W itu dalam situasi tertentu ketika terjadi krisis atau resesi itu kita tidak tahu apakah W itu kan kurva W ya teman-teman kalau misalnya melihat W itu kita tidak tahu pada saat tertentu mungkin hanya di akhir tahun atau beberapa tiga bulan ke depan pandemi ini menurun artinya korban drastis tidak ada lagi atau kita dipredisikan dua bulan ke depan kehidupan kita normal nah yang tidak dipredisikan ini yang kita khawatirkan apakah nanti bakal melonjak lagi puncak lagi gara-gara normalisasi seperti normal nah itu yang dikhawatirkan dan ini kan sudah terjadi juga di China begitu Wuhan membuka lockdown dia ternyata setelah lockdown dibuka masih ada ternyata kasus-kasus yang menyebar juga pada saat kasus normal seperti ini nah ini yang kita hanya bisa mensiasati dan membuat strategi khususnya guru untuk menghadapi situasi-situasi seperti ini yang di tahun 2015 sebenarnya Bill Gates dalam kuliah umum dia di TED itu sudah meramalkan bahwasannya ke depan itu perang yang terjadi dalam tanah itu bukan lagi perang nuklil tapi perang pandemik atau virus-virus yang gak terlihat yang itu sinergisitasnya itu ya terjadi antara manusia alam dan lingkungan kita kan gak tahu begitu lingkungan dalam tanah di Wuhan yang disitu seluruh binatang liar dimakan dan disitu juga ada laboratorium virus yang apakah itu mengakibatkan titik awalnya dari situ kan kita gak tahu walau alam meskipun asumsi-asumsi itu selalu ada karena kan sumbernya dari Cina nah itu yang mungkin dalam perspektif sekolah alam khususnya dalam pembelajaran mungkin dalam konsep-konsep yang diterapkan di kelas nanti ke depannya kita harus lebih berhati-hati lagi dan mengingatkan lagi anak-anak termasuk mengingatkan diri kita sendiri untuk terus menghadapi alam ini sebenarnya baik buruk dan positif negatifnya tergantung manusia juga mengelolanya apakah disitu ada ketang makan atau keburukan yang kembali lagi ke alam yang sebenarnya banyak yang kalau saya berpandangan bahwasannya bumi ini pada saat ini sedang sakit sebenarnya pikiran itu bisa kita balik sebenarnya bumi saat ini itu sehat sehat karena terjadinya banyak pabrik-pabrik atau industri-industri yang berhenti polisi-polisi udara yang tidak terjadi lagi yang sakit itu sebenarnya manusianya karena kan dari manusia itu kan penularan antar manusia ke manusia jadi agak ada pandangan yang bilang bumi saat ini banyak kan ya meme-meme picture-picture yang merepresentasikan bahwa bumi itu seolah-olah sakit tapi kalau kita bicara lagi ke secara ekologi sebenarnya bumi saat ini itu sehat karena dari tingkat polisi udara dari tingkat ekologi alam juga sebenarnya bumi tidak terganggu dengan aktivitas manusia jadi sebenarnya itu bisa coba kita membaca secara terbalik terkait pandemik ini bahwasannya yang sakit saat ini itu adalah justru manusia karena penularan itu dari manusia oke menarik ya tanggapan dari beberapa fasilitator yang lain terkait isu yang dibawa para pendidikan dan pasca pandemik oke mungkin masih ada sekitar 12 menit lagi nih teman-teman untuk kita sudahi sebelum jam 4 untuk teman-teman yang masih mau berkesempatan berdialog berdialog atau berdiskusi dan bertanya saya masih kasih kesempatan untuk yang lain kalau tidak saya mau tanya ke teman-teman semua teman-teman yang tanya pendapatnya kalau setelah kita kembali normal dan kita sekarang mengalami pembelajaran yang seperti ini apa yang akan kita pertahankan dari yang saat pandemi ini terjadi dan itu akan menjadi bagian kedepannya dan kedepannya itu mungkin ada yang kita dulu lakukan dan itu perlu diganti gitu teman-teman gimana ada yang mau menanggapi atau di sini ada Bu Tanti juga nih mungkin Bu Tanti bisa sedikit menanggapi atau memberi pencerahan terkait pertanyaan Bunda atau mungkin dari yang lain juga bisa Nanti Oh ya mungkin dalam perspektif gurukulum nih kan ini menghadapi pasca pergeseran pembelajaran ini Lagi masak ini Oh lagi masak oke yang lain Gero-gero oke dari yang lain siapa Sebenarnya yang akan bisa menjawab sebenarnya guru-guru yang karena guru-guru yang menjalankan ya kalau ini dari sisi saya gitu kan karena saya ngeliatnya selama ini juga setiap guru gitu ya punya usaha untuk menyesuaikan gitu menyesuaikan pembelajaran kalau saya mah tugasnya cuman ini cocok ini enggak gitu ya cuma-cuma ini-ini aja tapi sebenarnya teman-teman justru yang punya strategi-strategi kemudian teman-teman bisa pilah-pilah tuh mana yang menurut teman-teman bisa diteruskan gitu ya sampai nanti masa masa apa masa normal gitu sudah tiba karena untuk menuju normal pun nggak bisa langsung 100% kan kalau ngeliat dari beberapa ini ya informasi gitu ya akan ada tahap-tahapnya gitu ada tahap mulai dari kelompok kecil kemudian ada ada apa ada sistem shift gitu antara kelas ini masuk kelas itu nggak masuk gitu kan atau kelompok-kelompok kecil yang nanti apa yang akan secara bertahap mulai sampai akhirnya bisa normal gitu jadi kalau sampai ke situ pun hal-hal sebenarnya yang kita sudah lakukan sekarang itu masih bisa kita teruskan cuman memang yang kalau saya yang masih jadi tantangan besar buat saya adalah ketika mengecek teman-teman ini apa pembelajaran adalah bagaimana bisa menghadirkan yang konkretnya gitu kayak untuk menggantikan peran-peran field trip gitu ya sementara disitulah banyak banyaknya anak-anak itu dapat pengalaman gitu itu yang sampai sekarang saya kesulitan jadi apa ya gitu kan kalau kita mau samaratakan kayak kemarin misalnya pembelajaran tentang tanaman ya apa sih yang di SD4 gitu kan SD5 gitu ya iya kalau di rumahnya ada gitu kan atau kenampakan alam iya kalau di rumahnya ada akhirnya kita cari-cari cara ya sekitar sekitar-sekitar rumah lah atau akhirnya pakai video gitu kan atau berdasarkan pengalaman ketika mereka pergi kemana pergi kemana gitu nah ini yang jadi tantangan kita sebenarnya bagaimana menghadirkan itunya gitu karena juga orang tua juga punya keterbatasan untuk apa ya untuk bisa meramu atau mencari kalau kemarin dari berdasarkan apa ya pembicaraan dengan beberapa orang tua ada orang tua yang memang concern terhadap pembelajaran di rumah sehingga dia dia kalau misalnya dapat pembelajaran dari guru itu enggak plek-keteplek gitu apa plek-keteplek ya enggak 100% langsung dia pakai tuh enggak mentah-mentah enggak mentah ada juga orang tua yang punya inisiatif untuk mencari referensi lain gitu bahkan waktu yang SD4 ketika yang kisah ya Pak Dika ingat ya ada orang tua yang menyatakan boleh enggak saya pakai kisah yang lain itu kan luar biasa jadi kalau apakah nanti akan dipakai apakah ada hal yang sekarang sudah digunakan kemudian akan kita lanjutkan di ketika kita sudah kembali normal saya rasa guru-guru yang akan lebih tahu oke terima kasih pada Bu Tanti tanggapannya meskipun sambil terdengar suara pisaunya ya sambil masak tapi menarik sambil numbuk Pak sambil numbuk tapi cukup tercerahkan ya untuk para guru dan fasilitator yang lain ternyata ini juga jadi bahan PR bersama juga untuk khususnya di bagian kurikulum bahwasannya ya poin besarnya tadi Bu Tanti menanggapi terkait ya bagaimana mensiasati media konkret untuk mengganti field trip atau pembelajaran-pembelajaran yang sepatnya outdoor iya pengalaman-pengalaman itu yang agak sulit gitu ya menghadirkan pengalaman ya apalagi kita kan pola alam ya hampir berapa persen itu kegiatannya yang terbiasa di outdoor ataupun yang biasa bersinergi dengan ya terima kasih Bu Tanti atas anggapannya mungkin yang lain dari spasil yang belum menyampaikan disini ada Pak Ian juga Bu Anji Pak Dika silahkan ya Pak Dika kalau 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 saya sih melihat hal-hal yang kita dapatkan dan perlu kita lanjutkan selama pembelajaran LFH dan WFH ini ya sangat banyak sekali terutama di on time on time waktu dalam menyelesaikan tugas saya lihat sebelumnya kalau kita masih sekolah masih ada yang terlambat tapi karena keadaan waktu memang setiap Sabtu Minggu sore atau Senin pagi paling lamanya sudah di upload di Google Classroom jadi otomatis kita sebagai fasilitator tanggung jawab itu baik membuat activity plan weekly atau yang lain saya lihat itu on time itu semakin bagus dan yang kedua kerapian kerapian dalam apa yang sebelumnya mungkin ya semua ngerjakan tapi tidak saya rapi sekarang kalau sekarang karena ada batas-batas waktu jadi semua dikerjakan dengan rapi dan yang ketiga yang saya lihat itu kedekatan dan interaksi diantara partner baik dia antar level atau yang lainnya itu semakin bagus contohnya sebelum pembelajaran kalau ada kelas conference atau yang lainnya besok ibaratnya kelas conference otomatis guru-guru diantar level itu kan sudah mendiskusikan sebelumnya walaupun yang sebelumnya waktu kita sekolah biasa itu hanya terjadi di hari Senin Senin sore dan yang lainnya itu kan pelatihan-pelatihan yang lain sementara selama pandemi ini saya melihat apa diskusi antara partner itu semakin banyak karena salah satunya mungkin kan takut salah penyampaian atau bagaimana sih cocoknya yang kemarin ini belum cocok atau belum bagus sih seperti kita yang mengalami yang dulunya kelas conference PSK akhirnya Zoom dan yang lainnya ini saya lihat kekompakan diantara kita sudah semakin baik semakin terjalin mungkin untuk kedepannya bisa dipertahankan bahkan diperhatikan saya like it I like it Bu Ani karena itu bener banget bener banget karena teman-teman itu jadi on time ketika mengirimkan dan pembelajarannya jadi sangat rapi coba teman-teman terakhir selasa Rabu Kamis udah plus video plus media pembelajaran sadar gak teman-teman kalau melakukan itu tapi Abu Tanti jadi repot kan itu sih itu udah resiko jadi kalau tadi dalam menghadapi pandemi kalau buat saya pertama yang kita yang kita harus hadapi yang pertama perlu kita lakukan adalah terima kalau kita penerimaannya udah ini bahwa ini semua datangnya dari Allah dan tidak mungkin yang datang dari Allah itu buruk gitu gak ada manfaatnya pasti ada manfaatnya dan ternyata kan terbukti banyak sekali manfaat yang kita dapat dari pandemi ini jadi kalau kita udah terima itu maka kita bisa mikir positif tuh mau ke depannya mau ngapain mau ngapain tapi kalau kita udah panik duluan yaudah jadinya gak bisa mikir iya menerima ini mungkin itu masuknya ke zona belajar ya butantia menerima kenyataan dulu baru nanti masuk ke hal berikutnya zona bertumbuh iya belum tentu seumur hidup kita akan mengalami hal yang sama iya ini juga beda ya karena belum pernah di dunia terjadi sepandemik global sebesar ini ya iya oke terima kasih bu Ani dan bu Tanti atas tambahan pengetahuannya dari yang lain ada lagi sebelum saya balikin ke pak oke siap ayam silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam saya menanggapin tadi dari bulan yang terakhir terkait setelah ini ya apa kemarin ikuti kelas daring dari kampus guru Cik sama Wardah Inspiring Beauty itu jadi guru itu harusnya lebih banyak ide-ide yang dikeluarkan dari jadi terbatas dari satu sisi misalnya kita terbatas dari internet kita cari cara lagi bagaimana caranya bisa agar sesuatu itu bisa nyampe kalau yang saya dapat itu kemarin di Kalimantan ada guru yang memang terbatas secara internet beliau cari-cara media apa yang paling dekat anak-anak bisa nyampe sepeluruh keluarga pakai radio jadi disana itu radio paling penggunaan paling besar jadi guru itu menyampaikan materinya lewat radio bagus man insya Allah pengajaran lewat situ di Kalimantan itu nah itu itu jadi kita apa ya kalau saya kemarin ngeliatan jadi kayak saya masih kecil banget ini berarti saya belum ada apa-apanya gitu loh jadi pergi dulu Kalimantan jadi gitu kalau buat saya pribadi nanti ketika kedepannya kita sudah masuk seperti biasa lagi tolong terutama buat saya pribadi buat teman-teman lain tolong tidak membatasi diri sih gitu oke ya saya nanti minta buat buku panduan oh itu serius saya merasa tertantang banget ketika Bu Tanti bisa makanya saya bilangnya saya nantang saya nantang teman-teman gitu kan dan Alhamdulillah ketika teman-teman mengisi kemarin kuisioner ya apakah bentuk unit plan gitu kan saya pakai kata tertantang lagi karena saya pengen menantang teman-teman memang dan itu saya bikinnya dua hari Bu Tanti Masya Allah Masya Allah bisa ternyata ya Pak ya ayantong saya tuh waktu bikinnya tuh teman-teman bisa gak ya ah bisa lah bismillah teman-teman kan hebat semua ini ketika kemarin kan BCC kan mungkin bisa lebih dikanva ya tapi ketika BCC 5 ada misalnya Bu Nadia gak bisa kanvanya karena internet segala macem kita beralih pakai powerpoint gak masalah gitu loh oh iya Bu Ani pun melakukan Pak iya Bu Ani setiap fasilitator di SDLM itu kita kasih kesempatan bikin iya Bu soalnya kanva saya itu hilang eker gak bisa jadi pakai powerpoint Alhamdulillah itu pengerjanya Pak Ian masih mending saya 3 hari 3 malam 3 hari 3 malam Pak Ian Alhamdulillah iya keren bener guru-guru sekolah luar biasa banget luar biasa intinya gimana sih kalau saya menerapin di SD5 sama Bu Fani Bu Nadia Bu Rina itu jadi kita ganti satu pekan itu kalian yang bikin khusus desainnya masing-masing punya ide-ide itu kita tuangkan disitu gitu loh dan untuk buku panduan terakhir kita bikin bareng-bareng jadi akumulasinya gitu loh jadi setiap orang punya kesempatan untuk menuangkan ide-ide kreatifnya disitu di buku panduan tersebut jadi komunikasi jadi lancar ya Pak komunikasi lancar sekali Alhamdulillah jadi akrab ya Alhamdulillah Pak Ian karena orang tua sama guru ini komunikasi sudah intens banget sekarang harusnya miskonsepsi yang terjadi guru itu kerjanya apa sih ini orang tua sudah masuk karena kita harusnya sudah paham masing-masing tugasnya ya terima kasih tanggapan dari Pak Ian ya mungkin tanggapan dari Pak Ian itu bisa kalau dikategorikan itu masuk ke zona bertumbuh ya Pak Ian kalau di sini zona bertumbuh itu dimana masuk fase bagaimana kita sebagai manusia itu bisa mempraktekan kreatifitas atau ide-ide baru dalam menghadapi situasi sulit atau khususnya mungkin pandemi seperti ini dimana dicontohkan Pak Ian ada di salah satu daerah di Kalimantan yang karena pandemi ini dia membuat komunikasi dengan menggunakan radio dan menyesuaikan kebutuhan di masing-masing wilayah kearifan lokal masing-masing siswa dan sekolahnya ya ya mungkin dari yang lain ada lagi ada siapa wina 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 ini langsung satu paket ini kayaknya sepertinya paket oke silahkan wina saya sih ini ya mau menyampaikan ini dulu teman-teman barok Allah ya ke teman-teman semua karena saya melihatnya kita terutama dari sekolah olam depok itu berhasil melewati masa-masa sulit bersama teman-teman berhasil menunjukkan bahwa kalian itu apa ya kita adalah bukan tim yang sembarangan bukan guru-guru yang biasa tapi guru-guru hebat guru-guru lari biasa karena gak semua gak semua bisa apa bisa begitu cepat menyesuaikan diri di dalam kondisi yang sebegitu paniknya semua orang panik tapi kita tetap bisa stabil mengeluarkan IDD terbaik bahkan mengatur pola kerja sebegitu luar biasanya gitu ya banyak banget hal-hal positif setelah pandemi ini yang saya sih ngeliatnya ini ya banyak banget hal positif yang bisa kita ambil bukan hanya dari kita tapi dari anak-anak bagaimana mereka menyesuaikan diri untuk bisa belajar bersabar ada di rumah belajar untuk apa dalam keadaan begini mereka harus tetap belajar kemudian orang tua bagaimana mereka juga merasakan gak gampangnya jadi guru menghadapi anak-anak dan itu harusnya ya baiknya itu nanti setelah pandemi ini hubungan antara guru dan anak hubungan antara orang tua dan guru hubungan antara orang tua dan anak itu akan jauh lebih erat karena semua jadi bisa melihat dari sisi ini dari sudut pandang orang tua bisa melihat melihat bagaimana guru bekerja kemudian anak bagaimana mereka sulitnya menghadapi dari sisi anak-anak ya yang dia tipenya harus main harus keluar tapi dia harus bersabar ada di rumah itu sih kemudian ritme kerjanya teman-teman itu saya rasa bisa dilanjutkan nanti setelah pandemi dan pasti akan lebih erat hubungannya terus ketika nanti kita mulai belajar normal seperti biasa di sekolah itu harusnya ide-ide ide-ide yang secara mengalir akan terus muncul kita bisa gali dari orang tua bisa gali dari anak-anak bisa gali juga dari kondisi yang saat ini terjadi ketahanan pangan apa segala macam ngajak anak bisa lebih bersyukur ngajak mereka bagaimana menghargai makanan menghargai waktu kemudian menghargai bagaimana barang-barang ketemu teman itu adalah hal yang sangat berharga kemudian mereka diajak untuk menanam bagaimana mereka harus bisa menanam sampai mereka bisa menghasilkan itu semuanya nanti gampang banget itu nyambunginya karena kan semua mengalami pengalamannya itu pengalaman hidup yang mahal itu yang bisa kita jadikan modal untuk nanti kedepannya gimana itu sih pakai apa ya pakai perasaan untuk kita ngajar keikhlasan kesabaran kemudian rasa syukur semuanya enak banget akan lebih gampang untuk nyolek-nyoleknya insya Allah sih mudah-mudahan ya terima kasih tanggapan dari Bu Wina terkait isi positif dan ide-ide kreatifnya pasca kondisi pandemik saat ini ternyata banyak sesuatu yang baru yang kita rasakan termasuk mungkin yang terkait menarik tadi dibilang Bu Wina terkait apakah nanti ketahanan pangan itu bisa dikelipkan lebih kental di kurikulum sekolah alam ke depan itu kan bisa jadi bahan bersama gitu oke yang lain ada lagi yang mau berpendapat atau yang mau menambahkan oke kalau tidak ada saya kembaliin ke para untuk closing statement ya sebelum kita tutup acara dialog bersama kali ini ya ada para hak silahkan closing statement lah untuk materi oh closing aja ya oke terima kasih mungkin buat teman-teman yang udah meluangkan waktunya untuk hadir dan kemudian bertukar pikiran ya terima kasih banget buat teman-teman banyak banget masukan ya mungkin nanti dari hasil recordingnya bisa kita buat kesimpulan tersendiri nanti dari pertemuan ini apa terima kasih alhamdulillah dan saya berterima kasih tadi kemudian mohon maaf pastinya kalau ada kesalahan kata atau salah dalam penyampaian materi dari pribadi saya saya mohon maaf terima kasih wassalamualaikum warah wabarakatuh saya kembalikan ke padika terima kasih terima kasih ada para yang sudah mau berani ya di acara perdana di komunitas guru belajar asing saya terima kasih teman-teman semuanya teman-teman yang lainnya juga yang sudah ber dia meluangkan waktunya untuk belajar dan sambil terpasangnya seperti ini apalagi dipersiapkan dengan baik dan mungkin tema pendidikan di bulan pendidikan bulan ini mungkin teman-teman mungkin dalam istilah oh ada itemnya ada itemnya temannya temanya ada temanya itu pendidikan pasca pandemi itu parah di materi pendana dan mungkin untuk di materi selanjutnya tunggu ini aja infonya kita juga gak tahu kan apakah materi ini minggu depan masih tetap ada tahun nanti setelah lebaran kita tunggu dari info dari komunitas guru belajar asik ini juga nama baru buat rame-rame aja sebenarnya untuk biar teman-teman disini bisa berbagi pendapat dan pengetahuannya untuk membicarakan hal-hal yang dekat dengan resyarian dan sekitar kita itu ya pendidikan pembelajaran dan berbagi wawasan terima kasih kepada Pak Raha dan terima kasih kepada teman-teman semuanya khususnya Bunda Ulan yang selalu mendampingi dan mensupport baik secara moral dan pengetahuan kita sudahi acara ini dengan hamdallah alhamdulillah dan 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 demikian dari saya semoga acara di hari ini bisa bermanfaat bagi kita sendiri secara pribadi atau mungkin nanti bisa dijadikan ide-ide kreatif untuk bahan pembelajaran ke depan jauh bila Tafik Walidaya dari saya kurang lebih mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh oke saya izin live ya masak dulu amin